Fajri, 27 tahun, adalah seorang pengrajin yang merangkai biji-biji sumbalik sumpah hingga menjadi perhiasan yang biasa dipakai oleh suku anak di dalam. Perhiasan itu telah dijualnya ke berbagai kalangan masyarakat dari Sabang hingga Marauke. Selama 5 tahun, Fajri telah melaksanakan kegiatan tersebut. Pengusaha atau pengrajin gelang sumbalik sumpah, Fajri mengatakan, Sebelum membangun usahanya, ia sempat membuat dan menjual kerajinan sandal ukir untuk di kawasan Candi, Muaro, Jambi. Karena kurang laku, Fajri pun berinisiatif untuk membuat dan menjual kerajinan khas oleh-oleh Jambi, yaitu gelang sebalik sumpah, gelang asli suku anak dalam. Gelang sebalik sumpah itu adalah gelang yang dipakai oleh suku anak dalam yang kini kian jadi trending di kalangan pemuda ataupun anak-anak yang dipakai untuk menjadi oleh-oleh khas Jambi. Awalnya sih saya bikin sandal ukir. karena disini minat yang kurang, jadi saya ambil apa sih yang menarik dari provinsi Jambi. Nah, ternyata ada, yaitu gelang. Nah, gelang inilah yang saya mulai dari 2018 sampai saat ini. Untuk harapan saya dari oleh-oleh khas Jambi yang saya bikin ini adalah yaitu untuk mengenalkan bahwa provinsi Jambi itu ada ini loh. Nah, itulah yang saya kembangkan sampai saat ini. Untuk mengenal oleh-oleh khas Jambi dari gelang sebalik sumpah yang dipakai oleh suku anak dalam. Selanjutnya, alumni Uwin Sultan Tahas Saifudin Jambi itu berkeinginan mengenalkan kebudayaan Jambi, gelang sebalik sumpah, gelang khas suku anak dalam di kancah nasional hingga internasional.